hai 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 halo halo semuanya welcome back to my channel senang sekali saya Adit Xperi menghadirkan teman-teman semua yang langsung yang terselah menunggu video terupdate dari Adit Xperi channel dan kali ini kita akan kembali lagi di konten ramah expert setiap saja janjikan di video yang sebelumnya saya akan melanjutkan video ataupun konten yang membahas tentang ramalan asmara dari setiap studiak di bulan November tahun 2020 sebelum kita masuk di ramah expert pada tempatan hari ini ada baiknya buat kalian nih yang baru saja gabung dan baru tahu ada channel ini langsung saja untuk subscribe like comment share dan jangan lupa juga untuk menontonnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Xperi channel apabila ada video-video terbaru dari Adit Xperi channel tentunya bila sudah subscribe dan dikenal-nya langsung saja kita lanjutkan tentang pembahasan asmara dari setiap studiak kemarin sudah ada enam studiak sudah saya bacakan dan di hari ini saya akan bacakan tiga lagi dan jangan lupa supaya kalian yang kemarin tidak mengikuti video ya supaya kalian tidak ketinggalan maksudnya kalian bisa cek di kolom deskripsi saya sudah memberikan link dari beberapa video yang sebelumnya atau di video yang selanjutnya apabila ini part yang tiga berarti ada part 1, part 2, dan part 4 oke jadi langsung saja di cek di kolom deskripsi seperti biasa saya sudah menyambilkan satu dek kartu taruh dan saya akan mengambil masing-masing satu seperti biasa setiap studiak akan dibagikan satu dan akan saya coba membacanya secara singkat padat dan akurat semoga saja dan sebelumnya akan saya ajak lebih dahulu dan saya tidak usah-usahnya mengajak atau beri informasi kepada teman-teman yang ingin request artis atau publik hukur yang ingin dirama oleh saya bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa setakat bahasannya namun apabila kalian ingin dirama oleh saya cara private bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di Instagram saya di di atid.k.sqru sudah saya cantumkan setiap sosial media saya di kolom deskripsi juga jadi jangan malu-malu saya raku-raku saya hancur lama bantu segala permasalahan anda baik ke uang kali asmara kesehatan ya langsung saja dan jangan lupa syarat dan ketemuan berlaku ya sudah cukup saya akan ambil lah kartu yang pertama kartu yang pertama adalah untuk Libra jadi di episode kali ini ada tidak sudah ya ada Libra Scorpio dan Sagittarius dan ini kartu yang pertama adalah Libra Asmara Libra di tahun 2020 pada bulan November ini dia kartu aktual untuk 5 berapa ini dia ya di sini saya ingat untuk Libra kamu sedang hangat-hangatnya sedang serang-serang sama pasangan kamu jadi kamu harus bisa memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya apabila kemarin ada momen dimana kamu kurang mendapatkan waktu untuk berdua atau quality time sama pasangan kamu mungkin bulan ini adalah bulan yang tepat untuk mengembalikan atau membayar yang kemarin sempat-sempat tertunda yang kemarin sempat-sempat sering tidak bertemu atau waktunya itu berkurang yang kemarin sempat kurang waktunya dan kamu merasa kurang diperhatikan mungkin ya karena kesimpulan masing-masing jadi kamu harus bisa lebih dewasa lebih berpikiran jernih supaya apa supaya kalau itu selalu bisa berpikir positif ya positif tinggi yang kemudian kemarin sempat ya semua tidak ada waktu kemudian penimbang masalah tidak diperhatikan aku sudah tidak sayang lagi oke jangan seperti itu kamu harus bisa positif tinggi ya mungkin dia sibuk sedang yang kuliah mungkin sedang sipsi atau sibuk praktek atau mungkin mengerjakan tugas itu banyak sekali dan mungkin yang sudah bekerja mungkin itu tadi sibuk bekerja sibuk dengan kegiatan yang lainnya pokoknya positif tinggi ya dan apabila kalian positif tinggi sama-sama ini ya sama-sama menjalankan kegiatan masing-masing dengan baik ya sama-sama positif tinggi juga hubungan itu akan sangat mesah sangat baik ya dan apabila sudah ada waktu atau momen dimana oleh dipertemukan itu akan semakin membaikkan perubahan kalian ya contoh seperti sudiabibra ini di bulan ini saya melihat cukup banyak momen-momen kebahagiaan yang kalian dapatkan jadi manfaatkan momen itu ya apabila lebih sempat ada momen tertunda kalian bisa pergunakan momen ini untuk membayar lunas ya bahkan yang kemarin sempat tertunda sempat hilang momennya di bulan November ini ada momen yang cukup bagus kalian bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya selanjutnya adalah untuk Zodiac Scorpio ya perhatikan ya teman-teman yang berzodiac Scorpio ya di sini saya melihat untuk Scorpio kamu merasa ada kegimbangan dengan hubungan kamu jadi di sini saya lihat ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kamu kemudian kamu juga merasa bahwa ada hal yang harus kamu ambil langkah yang kamu ambil atau mungkin juga keputusan yang kamu ambil tentang buang kamu sama pasangan kamu kebetulan kamu atau calon kamu ya mungkin nah contohnya contoh mungkin kamu sudah tertarik dengan seseorang yang niatnya adalah untuk menjadikan gebet yang kamu besok ini adalah saat yang tepat atau mungkin memang momen yang ditunggu-tunggu dan supaya tidak terlalu lama menunggu juga supaya kemarin yang ini ya kemarin kamu sudah merasa bahwa kamu sudah memperjuangkannya sudah berusaha untuk membahagiakannya kamu jadikan momen ini atau mungkin bulan ini adalah bulan yang tepat untuk mungkin menembaknya atau menyatakan perasaan kamu atau mungkin malah kamu sudah merasa ah kayaknya dia kurang respon kayaknya dia kurang memberikan sinyal positif mungkin kamu ingin beralih ke orang lain kamu hanya ingin memandang dia sebagai teman itu bisa saja jadi bisa dibilang bulan ini adalah waktu untuk kamu bisa menjadi seseorang yang bisa mengambil keputusan dengan tegas kamu harus bisa segera melakukan dengan tegas supaya apa supaya kamu juga tidak terlalu lama digantung tidak terlalu lama di sia-siakan juga ya kamu mungkin sempat merasa aku ini sebenarnya dianggap enggak aku sebenarnya itu di sia-siakan enggak jadi kamu harus bisa segera mengambil langkah yang tegas dan jangan sampai kamu itu terlalu lama menunggu kamu terlalu lama menanti dan juga sudah berusaha untuk berusaha kamu juga harus bisa segera menentukan ya karena yang namanya digantung itu kan enggak enak ya jadi kamu harus bisa untuk lebih tegas lagi dan ditadikan untuk yang teman-teman yang mungkin sedang ada calon kebetan atau mungkin sedang mengawasi seorang yang mungkin menjadikan pasangan dan bagi yang punya pasangan saya lihat di sini ini adalah waktu yang tepat juga untuk kamu bisa mengambil langkah yang lebih serius lagi di bukuan kamu mungkin kemarin sempat ada rasa-rasa rasa-rasa yang mungkin tertinggal atau tertunda dimana kamu merasa bahwa kemarin sudah ada momen tapi tidak tidak jadi untuk dieksekusi mungkin saat ini kamu bisa segera mengambil keputusan itu untuk melanjutkannya atau tidak dan selanjutnya kalau yang terakhir adalah untuk judia kesakitarius ini untuk kesakitarius saya lihat asmara kamu di bulan nombor tahun 2020 ini kamu harus cukup waspada dengan hal-hal yang mungkin akan menuju terjadinya pertangkaran atau ketaka di bulan kamu saya lihat di sini kamu mungkin bisa dibilang kamu sudah menyimpan pun waktu ada sesuatu yang dicutupi atau ada sesuatu yang kamu menunjukkan itu bisa saja karena apabila itu memang ada kamu harus bisa bisa segera menyelesaikan supaya buah waktu ini tidak meledak dengan dahsyat kemudian juga membuat buah kamu sama si dia itu jadi berantakan atau mungkin bisa dibilang kamu sempat curiga karena dia jarang menghubungi kamu atau jarang ada quality time sehingga ada bisa dibilang seperti bentrok bentrok perasaan kamu sama si doi kamu berasa seperti itu kemudian bisa membuat celaka atau mungkin bisa membuat kertakan di hukuman kamu ini jangan sampai seperti itu kamu harus bisa menjaga ibu kamu tenangkan diri terlebih dahulu supaya apa supaya kamu itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik pribadi yang bisa mengambil keputusan dengan baik jangan berusaha khusus jangan kemudian kamu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh kamu langsung hajar saja kamu tidak menyelidiki yang terlebih dahulu kamu kamu boleh waspada kamu boleh untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kamu dengan sesuatu hal atau mungkin banyak hal yang mungkin membuat kamu il membuat kamu parno dengan luar kamu sama si dia jangan ini ya jangan kemudian hanya mempercayai dari satu sisi hampir sama dengan kemarin-kemarin kemudian juga disini saya melihat untuk teman-teman yang bersedia ini ada sedikit kesedihan yang mungkin cukup mendalam sehingga membuat trauma atau mungkin kemarin sempat ada ada kejadian yang membuat kamu trauma sehingga kamu itu jadi agak-agak berpikir dua kali kira-kira ini benar serius atau enggak ini enggak main-main ya ada sesuatu yang mungkin sedang kamu rasakan ya atau dulu sempat terjadi namun kamu juga masih merasa sakit hati dan masih merasa bahwa ini mungkin aja masih terjadi lagi dan terulang lagi ya ada hal-hal yang cukup membuat kamu pahamu oke jadi harus kamu bisa ini ya bisa lebih waspada untuk berwaspada kamu juga harus bisa untuk mencari tahu kenyataannya seperti apa dan juga bisa mencari jalan keluarnya yang terbaik untuk hubungan kamu sama si dia dan itu tadi ketika sudah saya bacakan dan semoga bisa membantu bisa memberikan sedikit gambaran kira-kira asmara kamu seperti apa kemudian juga kamu akan mengambil hati atau tindakannya tidak apa ya semoga bermanfaat dan jangan lupa ini hanya sebatas ramalan hanya sebatas prediksi ya saya tidak berarti mendahulikan lakukan karena itu bukan kemampuan saya tidak mungkin saya bisa melakukan hal-hal seperti itu karena segala sesuatu di duanya atas kehadap Tuhan yang mahasiswa karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa dan jangan lupa masih ada satu part lagi saya akan menyelesaikannya dan berarti masih ada 3 zodiac yang belum saya bacakan dan jangan lupa tetap saksikan terus adik ekspor channel karena akan ada banyak video menarik lainnya dan akhir kata saya adik ekspor maaf tunggu diri kita mulai di video selanjutnya terimakasih dan sampai jumpa Om Swastiastu Terima kasih telah menonton!